Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran hari ini, kita akan memahami keteladanan kisah dari Usman bin Afan. Dari kisah ini kemudian kita menghargai jasa-jasa beliau. Usman bin Afan termasuk salah satu dari kulafakur Rasidin yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk diikuti kejahannya. Beliau terlahir dengan nama Usman bin Afan, bin Abil As, bin Umayyah, bin Abdusyam, bin Abdul Manaf, bin Kusay, bin Kilab, bin Muroh, bin Kaab, bin Luway, bin Ghalib, bin Fir, bin Malik, bin An-Nadhir, bin Kinanah, dan seterusnya. Dengan Rasulullah secara nasab bertemu pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Beliau adalah menantu Rasulullah dari kedua putrinya, yang pertama yaitu Rukoya dan yang kedua adalah Umu Pulsum. Usman bin Afan adalah sosok yang pemalu. Kemudian beliau juga tawaduk, rendah hati, pemaaf, ahli ibadah, dan terhormat. Beliau banyak mendahulukan keperluan keluarga dan familinya dengan memberikan perhiasan dunia yang panah ini. Mungkin tujuan beliau adalah bermaksud untuk mendorong mereka agar lebih dulu mendahulukan sesuatu yang tekal, bukan sesuatu yang panah. Beliau selalu berbicara dengan baik, jauh dari kata-kata yang batin. Salah satu yang menonjol dari sikap Usman bin Afan adalah dermawan. Di antara bukti kedermawanan beliau adalah, beliau pernah membelikan sumur dari orang Yahudi seharga 35 dirham, lalu disetibahkan untuk kaum muslimin. Beliau juga yang membiayai perluasan masjid Nabawi. Pernah suatu ketika beliau memberikan bantuan untuk keperangan untuk kaum muslimin berupa 300 punta lengkap dengan alas pelana dan tempat duduknya, serta uang 10 ribu dinar. Semua itu untuk keperangan. Usman bin Afan masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar Asyidik. Maka beliau termasuk As-Sabi Kunal Awalu, orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau ini seorang yang rupawan, lembut perangainya, berpawakan sedang, dan memiliki rambut yang lebat. Ini secara fisik ya. Kemudian beliau hijruh dua kali, yang pertama adalah sahabah syah, dan yang kedua adalah ke Madinah. Sahabah syah ini sebenarnya hijruh itu ada dua kali. Namun, Khalifah Usman bin Afan waktu itu tidak ikut hijruh yang kedua sahabah syah, karena istri beliau sedang sakit. Usman bin Afan termasuk salah satu orang dari sepuluh sahabat yang diberitahukan masuk surga oleh Rasulullah. Sebelum Umar bin Khotob wafat, Umar bin Khotob membentuk sebuah majlis, yakni majlis syuroh. Dan salah satu anggotanya adalah Usman bin Afan. Usman bin Afan menjadi khalifah setelah Umar bin Khotob wafat. Islam menjadi luas wilayahnya setelah seizin Allah Usman bin Afan menaklukkan beberapa negara atau wilayah. Di antaranya adalah Tunisia, yang mana waktu itu dikomandani oleh Abdullah bin Abisara. Perluasan daerah Siprus oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Wilayah Armenia, Azerbaijan dikomandani oleh Salman bin Rabi'ah. Dan wilayah Krosan waktu itu dikomandani oleh Sa'ad bin Abi Wakos. Atas keberhasilan Muawiyah bin Abi Sofyan dalam memperluas wilayah Islam, maka khalifah Usman bin Afan memberi izin kepadanya untuk membangun armada laut. Pada masa pemerintahannya, ada beberapa sahabat yang beliau angkat sebagai gubernur. Di antaranya adalah gubernur Mesir, Abdullah bin Sa'ad, gubernur Bufah, Sa'ad bin Abi Wakos, gubernur Syam, Muawiyah bin Abi Sofyan, dan gubernur Basrah dipimpin oleh Abdullah bin Amr. Pada masa Usman bin Afan, wilayah Islam telah semakin lebar dan luas. Banyak orang yang kemudian masuk Islam akan tetapi kebanyakan tidak mengerti bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan tujuh macam bacaan. Keadaan ini memicu peperacahan di kalangan kaum muslimin. Muncul suatu kelompok yang menyalahkan kelompok lain karena perbedaan cara membaca ini. Melihat hal ini, Guzaifah bin Al-Yamma menemui khalifah Usman bin Afan untuk melaporkan kejadian tersebut. Pada waktu itu Usman bin Afan mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah dengan mereka untuk membahas bagaimana sekiranya jika Al-Quran itu dituliskan ke dalam satu piro'ah atau bacaan sejarah. Hal ini dilakukan untuk menghentikan perselisihan dan perpecahan yang terjadi pada umat Islam kala itu. Setelah itu Usman bin Afan meminta kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang dulu pernah dipakai oleh Abu Bakar Aswitiq dan Umar bin Ketok. Kemudian Usman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menuliskannya kembali dengan didekte oleh Said bin Nas. Proses penulisan ini disaksikan oleh Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Usman bin Afan berpesan kepada mereka jika sekiranya mereka berselisih pendapat terhadap suatu ayat maka tulislah yang sesuai dengan bahasa Arab-Rois. Pada masa-masa akhir pemerintahan Usman bin Afan terjadi sebuah pergolakan yang besar di tengah kaum muslimin. Hal ini terjadi akibat fitnah yang dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Zabak. Dia masuk Islam dengan tujuan untuk menghasut kaum muslimin agar mau memberontak kepada pemerintahan Usman bin Afan yaitu dengan cara memfitnah dan menjelek-jelekkan beliau. Selain itu dia juga berusaha menyesatkan kaum muslimin serta membangkitkan banyak fitnah di tengah-tengah mereka. Dampak dari fitnah yang terjadi sebelumnya menyebabkan sedikit demi sedikit masyarakat menjadi tidak sempati terhadap kolifah Usman bin Afan. Sehingga kemudian terjadilah sebuah pergolakan yang besar yang memunculkan gerakan pemberontakan kepada Usman bin Afan. Akhirnya, kolifah Usman bin Afan terbunuh dalam peristiwa pergolakan tersebut. Beliau wafat pada tanggal 18 Dunhijjah, 35 Hijriah. Dibunuh oleh Tumron di Sudan ketika beliau sedang membaca Al-Quran di rumah beliau. Beliau wafat pada usia 82 tahun dan menjadi kolifah selama 12 tahun. Ada beberapa pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari kisah kolifah Usman bin Afan. Di antaranya adalah sifatnya yang lembut dan pemalu membuat Usman disegani Rasulullah dan malaikat. Beliau memiliki gagasan yang baik dalam menjaga nama Allah. Di antaranya adalah membuat atau menulis kembali Al-Quran dalam satu musyad. Kekayaan bagi beliau hanyalah titipan Allah yang bersifat panah. Dikeluarkan untuk memberi dukungan besar pada agama selama. Beliau selalu sabar dan berserah diri kepada Allah. Bahkan di saat mendapatkan fitnah yang luar besar di akhir memerintah. Demikian tadi pembelajaran kita tentang kolifah Usman bin Afan. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kolifah Ali bin Abi Talib. Untuk menguankan pembelajaran kita kalian bisa membaca materi maupun buku kalian Al-Islam di halaman 162-164. Kita ketemu lagi insya Allah. Bila liko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!